Dekati-ganti seiring tingginya angkuh penularan virus corona di Kabupaten Batanghari. Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Kabupaten Batanghari mewancangkan pelaksanaan ujian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 secara dari. Bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet, wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Ganti-ganti informasi ko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol Esok Hari di Jam Yang Samo. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, Inspirasi Kito. Memasuki akhir tahun ajaran semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sejumlah sekolah di Kabupaten Batanghari masih melaksanakan pembelajaran secara dari. Diketahui sejumlah sekolah tersebut akan melaksanakan ujian semester bulan Desember mendatang. Kasih kurikulum dan penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Irsil Sarit menerangkan. Pelaksanuan ujian semester direncanakan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Dengan cara masing-masing sekolah melakukan penilaian melalui portopolio. Selain itu, bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet, wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Ujian semester kita diadakan pada bulan Desember. Seter satu ini bulan Desember. Tentu karena ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, jadi ujian semester pun dilakukan dengan jarak jauh. Itu dapat dilakukan, kita masih pada mengacu pada edaran nomor 4 tahun 2020, itu bisa melalui portopolio, penugasan, dan asesmen penilaian jarak jauh lainnya. Terima kasih sudah menonton!